Jilid 23 Baru sekarang keansan GWAT sadar dan paham duduk perkatanya, katanya Tak heran lu wekanku mendadak maju berlipat ganda ternyata demikian duduk perkaranya Begitulah ujar Keng Pan menjelaskan lebih lanjut sayang di waktu kau menelannya keadaanmu amat payah Sehingga kasihat obat itu menjadi berkurang sebagian besar Karena untuk menolong kehidupan jiwamu Kalau tidak dalam dunia ini mungkin tiada seorang pun yang kuasa melawan kekuatanmu Apa yang kumiliki sekarang sudah jauh lebih dari cukup dan aku pun cukup puas Aku tidak ingin menjadi tokoh kosin nomor satu di seluruh jagad Cuma besar keinginanku menyumbangkan kehidupan ini Demi kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia damai di bumi sentosa dalam kehidupan Dikala seluruh orang-orang jahat di seluruh dunia ini sudah tersapu bersih Aku rela memunahkan seluruh kepandayan silatku Menjadi manusia biasa Semua orang merasa takjub dan tepukur oleh ucapan koansan buat yang keluas dari lelung hatinya yang paling dalam Timbul rasa hormat dan segan mereka kepadanya Akhirnya Yitaw lah yang membuka suara Marilah lekas kita pergi Cialing Im bersama kamrat-kamratnya mungkin sedang kegirangan mendengar bahwa koansi yang sudah keracunan Marilah kita melurukannya ke sana biar mereka merasa terkejut dan heran Tidak usah tergesa-gesa Mereka sendiri yang akan meluruk kemari Cialing Im pasti akan berusaha merintangi nonak yang memberi pengobatan kepada koan kongcu Karena mereka tidak tahu perkembangan di sini Kuduga secepat mungkin mereka sudah akan tiba Malah yang datang tentu tidak sedih kelah jumlahnya Apakah lai Yeuhu juga pasti ikut datang? Tanya Guat Hoa Hu Jin Sekarang dia sebagai Hukau Chu Dapatlah kita bayangkan akan penghargaan Cialing Im terhadapnya Sudah tentu ia harus datang Binatang itu, setelah kulihat kedatampannya Pasti akan kubunuh di ademikian Desis Guat Hoa Hu Jin Geram Tengah mereka bicara Dari jalan raya sebelah depan sana Tampak serombongan orang yang berjumlah besar Memenuhi jalan sedang memburu datang dengan langkah lebar Yang berjalan paling depan memang Cialing Im dan Liu Yeuhu Di sebelah belakangnya lagi adalah Sebun Bu Yam dan Hwe Ikak Dan di belakangnya lagi Ki Ho dan Ki Chu Seng Salah satu Hwe Chu yang pernah dikalahkan oleh Kuan San Guat dulu Begitu tiba perhatian mereka semua tertuju kepada Kuan San Guat Waktu mereka melihat Kuan San Guat berdiri paling depan Dengan masih sedar bugar Serempak mereka berpaling kepada Ki Ho dengan mata mendelik Agakannya menyaksikan pembicaraannya yang membual Ki Ho kelihatan amat gugut dan berkeringat dingin Menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal Dengan gelagapan akhirnya ia menunjuk ke tanah Katanya Kau Chu Ucapan hamba bukan bohong belaka Lihatlah besi-besi pecahan senjataku yang hancur tadi Cialing Im hanya mendengus tawar Perhatiannya kini tertuju pula kepada Kuan San Guat Dengan muka tidak menunjukkan perasaan hatinya Kuan San Guat menyapa Kalian para dedemit kerbau dan siluman-siluman ular tidak sedikit ya jumlahnya Cialing Im tersenyum Ujarnya jumlah kalian pun tidak sedikit bukan? Kita harus main keroyokan atau maju satu-satu ke An San Guat Berpaling ke arah orang-orangnya di belakang Meski jumlah pihaknya mungkin kelebihan satu-dua orang Namun bila bertempur secara keroyokan Belum tentu pihaknya bisa menang Terutama pihak muslim mebekal dua pedang pusaka yang hebat perbawanya Sementara pihak sendiri cuma punya ui ciap kiam yang paling diandalkan Kalau dipertimbangkan ada lebih baik bertempur Satu lawan satu saja Maka dengan tawar dia menanggapi Tianmo kau hanya kau seorang belaka yang durjana Aku hanya ingin melenyapkan jiwamu saja Tidak perlu meremblit yang lain Cialing Im bergelak tertawa Serunya pendapatmu ini ternyata cocok dengan keinginanku Tianmo kau belum lama berdiri Pihak kita sedang perlu tenaga-tenaga berbakat Kulihat beberapa orang di pihakmu bisa kami pakai Soalnya mereka sama mengandalkan dirimu Setelah kau kami lenyapkan Dan pasti mereka akan sukarlah menghambakan diri pada pimpinanku Jadi urusan hari ini cukup diselesaikan antara kau dan aku saja boleh dikatakan demikian Tapi masih ada seorang yang ingin mengadu jiwa pula dengan kau Law Yeuhu tidak katahan sabar lagi Segera tampil ke depan Teriakannya bengis Koan San Buat Serahkan Ceng Ceng kepadaku Seketika Koan San Buat melenggong katanya Apa katamu merah padamu Kalau Yeuhu Teriaknya lebih bengis Jangan pura-pura pikun Bukankah Ceng Ceng sudah kau rebut kembali Baru sekarang Koan San Buat Paham orang anggap menghilangnya Tio Ceng Ceng sebagai perbuataannya Keruan ia pun gusar Dengusnya Di dalam Honghen Kiong dengan tipu musliat Tendah kau benda mecelakai aku Menculik Ceng Ceng pergi pula Sampai sekarang aku belum pernah melihatnya Belum sempat aku meluruk padamu Minta pertanggungan jawabmu Kini kau mencak-mencak di hadapanku mengenai Ceng Ceng Sungguh dunia sudah terbalik agaknya Law Yeuhu tampak tercengang Katanya lebih kalem Apa? Jadi orang berkedok malam itu bukan kau Kalau aku datang Senggero Taisan tentu datang secara terang-terangan Tidak bakal mengenakan kedok menutupi muka segala Dan lagi kalau aku berhasil memasuki markas Tian Moka kalian Tidak bakal hanya Tio Ceng Ceng saja yang ku bawa keluar Sekian lama Law Yeuhu menjublek di tempatnya tanpa bersuara lagi Tiba-tiba Cialing In menyeringai dingin Ujarnyu Lolote Jangan kau dengar obrolannya menurut para penjaga pedang yang dibawa orang berkedok itu adalah Pek Hang Kiam Siapa lagi kalau bukan bocah keparat ini orang itu membawa Pek Hang Kiam Aku tidak tahu Hari kebetulan kami tiada di markas Kalau tidak masa kami membiarkan orang itu membawa lari Ceng Ceng Pek Hang Kiam Semula memang berada di tanganku Tapi sepuluh hari yang lalu Liu Iheu Jelas orang yang menculik Ceng Ceng pasti Liu Iheu adanya Siapa itu Liu Iheu tanya Law Yeuhu Dia adalah Sumoyiku Sahut Cialing Im Lote tidak usah khawatir kalau begitu Kalau Nona Tio jatuh di tangannya Kutanggung dapat kau dapatkan kembali Cuma satu hal harus kau ingat Meski Nona Tio dapat kami bawa pulang Dia pun tidak akan mau ikut kau Law Yeuhu memicinkan matu mengawasi keansan guat Mukanya kaku dan menampilkan perasaan jelas yang berkelebihan Seng tiba-tiba ia mencabut Ceng Kiam yang tergantung di pinggangnya Binat tangkah segera guat hoa hujin Maju beberapa langkah sambil menudingnya Masihkah kau kenal padaku? Sejenak Law Yeuhu menjubelek di tempatnya Akhirnya dengan dingin ia berkata Kalau kau hendak merintangi aku Bunuh keansan guat aku tidak akan mengakuimu lagi Pucat pia selebar muka guat hoa hujin Mendadak ia mencabut Ceng Kiam serta makinya pula Binatang Biar ku bunuh kau dulu Law Yeuhu mundur selangkah Lalu dengan suara berat berkata Ibu, ku harap kau tidak mendesaku Meski ilmu pedangku kebanyakan adalah kau yang mengajarkan Tapi jangan kau lupa ayahku ada meninggalkan pelajaran ilmu pedangnya kepadaku Sekarang kau bahkan menjadi tandinganku gemetar seluruh badan guat hoa hujin Gesisnya Baik, biar aku mampus di bawah pedangmu Bila perlu biarku bunuh kau pun tidak menjadi soal Terhadap payah Boleh dikatakah sudah bukan menjadi istrinya keparat Tiba-tiba keansan guat menghardik dengan murka Apa kau ini manusia Begitukan kau berkata terhadap ibu kandungmu sendiri Justru karena itulah aku harap kau lekas menampilkan diri Jangan memaksa aku untuk melawannya Bu ujar keansan guat berpaling Serahkan pedang itu kepadaku tidak sahut guat hoa hujin tegas Biar aku sendiri yang menghukumnya Sejak saat ini dia bukan menjadi puteraku sendiri Memangnya sejak dulu aku sudah bukan menjadi puteramu Maka ku bongkar tulang-tulang belulang ayahku Dan membakar habis seluruh hong hem kiong Karena tempat itu milik bansin guat Aku tidak akan membiarkan tulang belulang ayahku diselubungi rasa malu Saking murka badan guat hoa hujin sampai bergetar dan berkeringat dingin Koansan guat hendak merebu pedangnya Namun kena didorong minggir Begitu pergelangan tangan di pelintir ujung pedangnya Tau-tau menusuk ke arah laye uhu Lekas laye uhu angkat pedangnya menangkis Tia Ling Im segera melolos pedang Dan maju ke tengah gelanggang Katanya Lolote Betapapun kau rada kurang lewasa gebrak ini Berikan saja kepadaku Lekas liu yeu hu melompat mudur Sambil menjinjing pedang Ia terus menerjang ke arah koansan guat Makinya berdebah Mari apa boleh buat terpaksa koansan guat Gerakan tokak yang sin menyambut kedatangannya Maka terjadilah dua babak pertempuran dari keempat orang ini Serang menyerang dengan kalap dan seru Pertempuran kedua kelompok ini bukan saja adu kekuatan Yang jelas adalah berlawanan antara lurus dan sesat Jahat dan baik Dari pertempuran kali ini akan menjadikan titik tolak keselamatan dan kesejahteraan bagi umat perselatan seluruh dunia Dengan berdirinya Tianmo Kau merupakan puncak kejayaan kaum sesat yang secara langsung dikepalai oleh Xia Ling In yang merupakan gembong penjahat terbesar dan kia muncul pula seorang wakilnya yang terjeblos ke dalam jurang kesesatan sehingga kekuatan mereka bertambah lipat ganda Terjunnya guat hoa hujin di dalam percaturan tegang antara sesat dan lurus ini sungguh merupakan suatu hal yang diluar dugaan adalah keansan buat tempat di mana seluruh kaun perselatan yang berjiwa lurus dan luhur mendambakan kemenangan atas dirinya Maka seluruh perhatian semua orang tertuju kepada babak pertarungan mereka berdua kakak beradik sama ibu lain bapak Akan tetapi pertempuran pihakannya jauh tidak setegang dan sesengit pertempuran antara babak yang lain Soalnya senjata perlawanan kedua pihak jauh berbeda, senjata lo ye uhu adalah chi seng kiam, merupakan pedang mestika terampuh pada zaman ini Meski pedang itu mengandung keajaiban, namun kebentur tokak kim sin milik koan san guat yang tidak kalah ampuhnya segala keajaiban itu sirna tanpa guna Entah terbuat dari babak apa pula tokak kim sin senjata koan san guat itu, keras dan lihat sekali, pajam pedang pusaka membacok telak di atas kepala patung emas berkaki tunggal, hanya meninggalkan segaris bekas geresan belaka Dari taraf karuan tidak berarti yang diderita oleh senjata koan san guat ini paling tidak harus dibacok dan diiris untuk berapa ribu kali baru bisa membacokannya kutung Tapi sudah jelas bahwa pertempuran antara kedua lawan setanding ini tidak akan kuat bertahan sampai sedemikian banyak jurus Sebaliknya demikian juga bagi koan san guat, tokak kim sin merupakan senjata fondasi yang amat kokoh dasarnya Justru karena terlalu berat bobotnya, maka dia pun tidak mampu mengembangkan seluruh kemampuannya dengan sempurna Untunglah kim sin tidak kena pengaruh oleh ketajaman chi seng kiam serta keajaibannya Sehingga banyak orang berlejah hatinya maka segera ia kembangkan ilmu ajaran gurunya memainkan senjata beratnya ini dengan tenang Tanpa bura-buru mengejar kemenangan maka semua jurus permainannya boleh dikata jarang menyerang Daripada mengelah diri dengan rapat mengandal latihan dan tenaga raksasa pembawaan sejak lahir Dengan mantap dan tenang dialayani rangsakan pedang lawan yang gencar Adalah pertarungan antara cialing im dengan guat hoa hujin jauh lebih seru dan ramai Menarik lagi keduanya adalah ahli-ahli dalam ilmu pedang senjata yang dipakai pun pedang mestika Hawa pedang ceng so kiam menguap berwarna Kehijauan sementara cahaya pedang ui tiap kiam cemerlang seperti bulu bangau kekuningan dan keajaiban Dan kedua pedang masing-masing sesuai benar dengan namanya Hawa pedang ceng so kiam berwarna kehijauan melintir-lintir seperti seutas tali tambang besar Bergerak aneh dengan segala perubahannya mengikati tipu-tipu pedangnya yang lihai Liku-liku tidak dalam satu garis melingkar besar seperti sebuah gubatan besar Lambat laun mengkeret nan jadi kecil dan ketaji kalau wekang lawan lebih rendah dan kalah kuat Sejak tadi tentu sudah terkekang dan terikat tidak mampu bergerak lagi Namun guat hoa hujin bukanlah seorang lawan yang biasa yang berkepandayan rendah Memang wibawa atau kekuatan ui tiap kiam memang lebih asor dibandingkan dengan ceng so kiam Untunglah pedangnya ini mempunyai suatu keandahan yang amat berguna Hawa pedang ini ternyata merupakan titik-titik besar kecil yang menyerupai kupu-kupu kuning Yang sedang menari dan berloncatan timbul pendalam dalam sangkar Maka ia jauh lebih leluasa bergerak menghindar daya lengket dari kekuatan wekang lawan Yang dilancarkan melalui batang ceng so kiam Maka sedemikian jurus dia masih dapat melawan dengan tenang dan mantap Tapi untuk menjebol keluar dan meloloskan diri dari kepungan hawa pedang ceng so kiam Yang ketat itu agaknya merupakan suatu perjuangan yang amat berat baginya Bahwa keempat orang itu bertempur mati-matian Para penonton pun ikut menjadi tegang Karena pertempuran ini adalah tokoh utama dari kedua pihak yang sedang mempertaruhkan jiwa dan raga Menang atau kalah dalam pertempuran ini bakal menjadikan keputusan nasib mereka Begundal-begundal yang di bawah caling im tidak banyak Hwe ikat datang ikutlah yeuhu Yang termasuk menjadi kaki tangannya yang paling diandalkan cuma sebun buyam dan kik hoang serta kik cuseng Kepandaian sebun buyam masih Setingkat di bawah lisahang Sementara siang yeuhu jelas dapat mengelahkan kik cuseng Cuma kepandaian kik hoang saja agaknya jauh lebih tinggi dan keluar batas kedudukannya Tapi belum tentu dia bisa menang melawan keroyakan ban libu dan nitlunbing guat Setelah terluka melawan keansan guat tadi Soal Hwe ikat kiranya cukup dihadapi oleh dayang-dayang guat kiong yang dikepalai oleh jip hoat Apalagi pihak sini masih ada seorang senderan yang cekup kuat dan ampuh yaitu keng pan Ito dapat melihat gelagat yang mengutungkan ini Diam-diam segera ia berbidik kepada li sehong Li siang cu Untuk memberantas kaki tangan chia ling im Kinilah saatnya yang paling tepat Chia ling im terlihat tak mampu membagi awak Musuh-musuh yang lain tiada artinya bagi kita Sudah tentu li sehong juga maklum akan hal ini Namun baru saja ia hendak bicara Pihak sana didahului oleh Hwe ikat sudah tampil ke depan sambil menjinjing pedang Serunya Kalau kalian hendak main keroyakan marilah silahkan maju rasakan betapa tajam pedangku ini Watak suiki berangasan Segera ia memburu ke depan Dan peratnya Perempuan jalang Sebagai dayang guat kiong Berani kau membangkang majikan mendurhakai dunungan Melawan hujin Dosamu tidak terampungkan Serahkan jiwamu senjatanya adalah sebuah papan catur yang selalu dibawanya kemana ia pergi Sekali keperuk ia hendak gecak kepala orang Tapi Hwe ikat mandah tersenyum dingin Pedang panjangnya terangkat miring terus disendal ke samping dengan gampang ia sampok catur suiki Terpental beberapa jauhnya Suiki amat keget di antara 10 dayang dari Hong Han Kiong Bicara soal pedang termasuk Tem Kiam saja yang paling hebat dan tinggi Setelah Tem Kiam menigal dunia Hanya Jib Hoat saja yang berkepandayan paling matang dan lihai Bicara soal ilmu silat kepandayan Hwe ikat paling rada unggul sedikit dari Choh Bing yang berusia paling tua Namun tangkisan pedang atas senjata sui kita diagakannya cukup lihai dan jauh lebih unggul Jing Hoat dan Tai Su juga merasakan akan hal ini Tanpa berjanji segera melabrak maju Jing To menggunakan harpanya Sedang Tai Su menggunakan senjata potlot Masing-masing adalah senjata khusus sesuai dengan bakat dan pembawaan mereka Bersama papan catur suiki Tiga macam senjata yang aneh-aneh itu memberondong gencar menghujani Hwe ikat Tapi gerak-gerik Hwe ikat amat lamban dan seperti berlenggang saja di tengah gempuran gencar ketiga lawannya Pedangnya balas menyerang amat meluasa dan berkecukupan menghadapi ketiga rangsakan musuh Akhirnya Jing Hoat pun tak katahan lagi Ajaran silatnya paling banyak ragamnya Kini dengan bertangan kosongnya ikur terjun dalam arna pertempuran Kekuataannya seorang agakannya tidak di bawah ketiga kawannya Tapi dengan empat melawan satu Mereka tetap terbendung di luar kiblatan sinar pedang Hwe ikat yang kokoh dan rapat Paling-paling hanya mampu bertahan di tempat masing-masing tidak sampai tersurut mundur Namun mereka tidak kuasa menerjang masuk meski sejurus tipu serangan yang bagaimana lihainya Melihat adu kekuatan secara menyeluruh sudah dimulai Eto'u segera melolos pedang pula terus menentang Kekcuseng Marilah kita pun jangan nganggur Kekcuseng tidak hiraukan tantangannya Malah Kihau lah yang menandingi seringainya Tua bangka, kau ingin mati mari biar aku saja menyempurnakan kau Sian Iye Uitau menggerung gusar, dan peratnya Bedebah kau Kau ini terhitung barang apa Kihau menjadi murka Tanpa ayah lagi segera ia gerakan pedangnya terus menerjang dengan serangan yang cukup ganas dan keji Eto'u pun tidak berani pandang rendah lawannya Cepat ia pun menggerakan pedangnya melawan dengan sengit Pertempuran menjadi kacau balau Dimana-mana terdengar berdentingnya senjata tajam dan teriak keras memberi semangat dan kesakitan Tanpa ditantang sebun buyam segera menantang Li Sakhang Saya mencabut pedangnya, Li Suci Kita termasuk satu perguruan, tapi kalian yang cantik rupawan selalu merendahkan derajat aku yang bermuka, buruk, selama ini memang aku mencari kesempatan untuk melampiaskan penasaranku hari inilah tiba kesempatan itu, marilah beri aku beberapa gebrak petunjuk, biar kenyataan menentukan kau lebih hunggul atau aku asor Li Sakhang tidak banyak suara ia pun mengeluarkan senjata, kejap lain mereka pun sudah berhantam dengan main kekerasan, tidak peduli hubungan seperguruan segala, yang jelas mereka serang menyerang dengan tidak kalah sengitnya Situasi semakin ganduh dan ramai seluruh gelanggang terbagi lima kelompok pertempuran, dengan 13 orang saling labrak dan terjang Babak yang kelihatan enteng adalah pihak Li Sakhang yang melawan sebun buyam Maklum mereka berdua tamat dari ajaran perguruan yang sama, meski ajaran yang mereka terima berlainan namun satu sama lain dapat menyelami inti sari permainan lawannya Maka selintas pandang, seolah-olah mereka sedang berlatih belaka Yang paling amai adalah kelompok di mana HWI K dikeroyok empat sekolganya pedang panjang diputar secepat angin lesus menunjukkan perbawah yang amat hebat Waktu berada di Honghem Kiong, meski HWI K membekal kepandaian silat yang dipelajari secara diam-diam, namun Tidak berani ia mengunjukkan kemampuan sendiri, maka keempat temannya ini selalu memandangnya rendah Dia pun mandah saja dihina dan menelan rasa penasaran selama ini Maka pedangnya berkali-kali memantulkan jurus-jurus aneh dengan tipu serangan yang cukup keji dan culas Untunglah keempat pengeroyoknya dapat bekerja sama secara ketat dan rapat Kalau tidak mungkin sejak tadi satu di antara mereka sudah mampus ditembus pedangnya Yang tinggal menganggur kini cuma empat orang, pihak Cialing Im tinggal ke Cuseng Sementara pihak Koan San Buat masih ada Ban Li Buen Denit Lun Bing Buat serta Kang Pan Watak Kang Pan masih kekanak-kanakan dan lincah, tidak pernah ia memikirkan di mandirinya berpihak Ia minggir saja menjauh menonton dengan penuh perhatian dan kesenangan Peduli pihak manapun yang kena serangan atau terluka dan kena pukulan hingga terjungkir Segera ia berjingkrak sambil tepuk tangan Setelah menonton sebentar, Ban Li Buen Denit Lun Bing Buat hanya Kek Cuseng Seorang saja yang menjadi musuhnya, namun agaknya mereka tiada minat turun gelanggang Itulah karena mereka terpengaruh oleh kata-kata hitau tadi Di dalam Beliung Hwa Hwa dulu kedudukan Kek Cuseng jauh lebih tinggi dari mereka Namun setelah melihat tampapang dan sikap serta kedudukannya sekarang Mereka jadi segan tidak sudut turun tangan melawannya Seolah hanya mengotori tangan belaka Adalah Kek Cuseng sendiri yang akhirnya tidak kuat menahan sabar katanya menantang Kalian berdua apakah tiada minat melemaskan otot Ban Li Buen Menyeringai dingin ejekannya sebetulnya kami tidak bersedia nganggur Namun tiada semangat untuk melabrak manusia macam tampangmu ini Dari malu Kek Cuseng menjadi murka dan peratnya Hitau bicara demikian masih bisa ku terima Kalian berdua terah masuk barang permainan apa Meski kami bukan barang permainan masakah sudi berhantam dengan angkatan muda tak berguna seperti tampangmu ini Justru karena kau tuan besar ini terlalu besar dan agung Maka kami jadi segan minta petunjuk demikian Membesi muka Kek Cuseng Ejekannya tiada kalah pedasnya Jadi kalian sendiri yang cukup ternama dan berkedudukan tinggi Kenapa terlalu mengekor dan berontak mengikuti jejak koan san guat Bukankah dia pun seorang anak hijau yang masih berbau bawang Apakah karena terima menjadi anak buyutu iho yang setaraf lebih rendah dari muridnya Ban Li Buen Tertata bergelak Ujarnya Apakah kihau cukup setimpal dijajarkan dengan koan san guat? Ingat kami ikut dalam rombongan koan kongcu ini bukan untuk menerima perintahnya Koan kongcu selalu menyapa aku dengan sebutan cingpul Bagaimana dengan kihau? Tak ku dengar secara langsung dia memanggil nama kasarmu Namun toh rada-rada kedengaran cukup sungkan terhadap kau Menggelap air muka kikcuseng Tanpa bicara lagi tiba-tiba mengeluarkan sebuah senjata yang berbentuk amat aneh Seluruhnya terwarna hitam legam Bentuknya membulat menyerupai batok yang peranti untuk wadah nasi bagi kaum huwesio Cuma di sebelah belakangnya disambung dengan sebuah gagang kayu yang pendek Ban Li Buen bergelak tawa menjadi-jadi serunya Kikcuseng, kenapa semakin tua kau semakin celaka dan rudin agaknya? Apakah pihak Tian Kok kau tidak memerimakan sedekah padamu Sehingga kau harus mengemis di kota dari rumah ke rumah Kikcuseng tidak hiraukan olok-olok yang tajam dan memalukan ini Mukanya semakin gelap membesi Tangan kiri Perlahan-lahan diangkat Dimana pada jari kelingkingnya mengenakan sebentuk cincin terbuat dari besi baja Dengan ringan saja ia ketukan di atas gagang pendek itu Disusul dengan terdengarnya suara jepretan yang berbunyi aneh dari dalam batok yang bermulut rada kecil Membundar itu terbang melesat segulung bayangan hitam Dengan cepat dia tidak bersuara sedikit pun melesat ke arah Ban Li Buen Acuh tak acuh segera Ban Li Buen mengebaskan lengan bajunya Meski ia tidak melihat jelas benda hitam apa yang menyambar ke arahnya Tapi karena daya luncurannya tidak begitu keras dan kuat pikirnya cukup dengan sekali kebas saja untuk menyampoknya jatuh Akan tetapi kenyataan justru jauh di luar dugaannya Titik hitam itu seperti berbentuk namun tiada kelihatannya Ternyata jadi sulit dibedakan Yang terang titik hitam itu menerjang tembus kebasan lengan bajunya Dan tahu-tahu terporot tepat mengenai hidungnya Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun Badan Ban Li Buen kontan terbanting terjengkang ke belakang Waktu Itlun Bingguat memburu maju memeriksanya Ternyata jiwanya sudah melayang Kera membunuh orang macam ini sungguh amat aneh dan menakjubkan serta menakutkan sekali Kejut dan murka pula Itlun Bingguat dibuatnya Begitu angkat kepala matanya mendelik ke arah Kik Cuseng seperti kelereng yang hampir mencelat keluar dari kelopak matanya Teriakannya beringas Dengan kelapa kau turun tangan keji Kik Cuseng angkat batokannya sembari menyeringai sadis Ejeknya Mainan inilah apakah kau pernah lihat mengawasi batok besi hitam legam di tangan orang Itlun Bingguat terlongong Sekian lamanya, sekilas pandang batok besi ini tidak menimjukkan suatu keandahan Tapi kenyataan jiwaban Li Buen melayang tanpa dia sempat memeladari Dengan menangkat senjata anehnya Kik Cuseng dengarkan tawa panjang yang mengiriskan Nada tawanya mengandung kegetiran hati dan sendu Namun mengandung kepuasan hati pula Sesaat kemudian baru dia bersuara Kukira kau pun tidak akan mengenalnya senjata kuno sejak Kociam Len dulu Sampai sekarang sudah tiada orang yang mengenalnya lagi Kalau zaman dulu Kociam Len dapat melatih diri sampai ke tingkat seperti keadaanku sekarang Kukira meski Chin Siong mempunyai pasukan pelindung laksaan jumlahnya juga tidak akan terhindar dari kematiannya Dengan meninggalnya Ban Li Buen yang aneh ini Serta merta dua pihak yang sedang bertarung menghentikan perkelayannya masing-masing Mereka terbagi dua rombongan pula yang saling berhadapan Masing-masing menunggu perkembangan lebih lanjut Mendengar penjelasan Kek Cuseng orang-orang dari dua pihak sama mencelos dan kejut Pertama-tama keansan buat yang bersuara heran Itu kan cu, benar, tukas Kek Cuseng Kalau tidak dari mana namaku Kek Cuseng kuperoleh semua orang sama bungkam Semua orang yang hadir sama pernah mendengar cerita sejarah ini Dimana seorang patriot bangsa dari negeri Tiocian Lai pada suatu pertunjukan dihadapan Chin Siong Yang lalim itu berusaha membunuhnya menggunakan kepandayan mengetuk batuk Menyamitkan peluru besinya yang amat lihai Sayang dia seorang yang buta sehingga tujuannya tidak tercapai Malah harus berkorban diri dengan badan hancur Lebur batuk kepalanya dibacok ratusan golok para pasukan pengawal raja Adalah di luar dugaan tahu mereka bahwa begituan bentuk senjata yang aneh dan pernah menggemparkan jagad itu Tak mereka nyana pula bahwa Kek Cuseng berhasil mempelajari ilmu aneh dengan menyambitkan pelur dari dalam batukannya Malah Chialing Im sendiri juga merasa terheran-heran Maka ir mukanya pun seperuh juga orang lain mengunjuk rasa heran dan kagum Kata keansan buat Mesti kau Ciamli gagal dalam usaha membunuh Raja Lalim Namun dia meninggalkan nama harum dalam sejarah Meski kau sekarang membekal kepandayan yang lebih hebat dari dia Namun terima bertekuk lutut di bawah tekanan manusia jahat dan lakna Bukan saja harus malu diri terhadap pahlawan bangsa yang telah mendahului kita Kau pun harus malu terhadap senjata aneh yang berada di tanganmu itu Binatang kecil tidak perlu kau mengudar teori falsafahmu Selamanya aku berpihak terjang menurut keinginan hatiku sendiri Selamanya tidak perlu lilurus atau jahat Hanya ketentraman jiwa dan kesenangan hati saja yang ku kejar Siapa berani menghina aku kepada dialah aku tidak menaruh kasihan lagi Etlun Bingguat segera menyela Begitu ina dan rendah penghargaan Cialing Im terhadapmu Apakah termasuk dia memandang tinggi harga dirimu berubah Pula irmu kakekcuseng diam-diam Cialing Im berlaku waspada dan siap-siap Siapa tau irmu kakekcuseng pulih seperti biasa pula Katanya tawar Di dalam riong HWA-HWE dulu Kalian suka main sindir dan mengolok kepadaku Hanya kau cu seorang yang selalu membujuk dan mengendalikan diriku Sungguh aku amat berhutang budi terhadapnya Maka aku pun tidak perdulikan lagi situasi selanjutnya Berlega hati Cialing Im Katanya Kim cu seng Kau sungguh bisa mengendalikan diri Kalau sejak lama aku tau kau membekalkah pandayan yang lain dari yang lain ini Betapapun tidak ku kesampingkan bakatmu ini Sekarang aku sedang membutuhkan tenaga untuk membangun dasar Tianmokun kita Kukira kau bisa memaklumi kesulitanku Kau cu tidak perlu menjelaskan Hatiku sudah cukup paham sendiri Demikian sahut kekcuseng Kalau tidak masakah aku sudi tetap berteduh di dalam Tianmokau Kata Cialing Im Kalau sejak lama kau pertunjukkan bekal kepandayan tunggalmu ini Sudah tentu sejak lama pula ku manfaatkan kepandayanmu ini Bukan hamba sengaja hendak menyembunyikan kepandainku ini Maksudku hanya untuk digunakan perlu saja Bila perlu biarku sumbangkan tenagaku ini Di saat kau cu menghadapi bahaya yang paling besar Soalnya aku tidak kuat menahan gejolak hati mendengar olok-olok mereka yang keterlaluan Sehingga ku umbar amarah hatiku Tak tahan itlunbing kuat segera berteriak Kepandayanmu ini terhitung ilmu tinggi apa? Tadi kumaki kau Sekarang tetap kumaki kau juga Kipcuseng tidak memperlihatkan perubahan mimik wajah Angkat batok besinya sementara cincin di tangan kiri Segera mengetuk gagangnya kontan Setitik bayangan hitam melesap keluar dari mulut bundar yang rada kecil Terus menerjang ke arah itlunbing kuat Kali ini banyak orang sudah berjaga-jaga Sebelum titik hitam itu melayang datang Koansan kuat, itau dan enam tujuh orang serempak Tanpa janji sebelumnya masing-masing angkat senjata Untuk menangkis dan em nyampok jatuh titik hitam itu Jelas sekali jalan lewat titik hitam itu sudah tertutup rapat Namun semua orang sama menubruk tempat kosong Entah care bagaimana titik hitam itu bisa menembus pertahanan Dan rapat dari berbagai senjata yang menyerang itu Detik lain terdengar itlunbing kuat menjerit ngeri Kedua tangan mencakar-cakar di atas mukanya Sementara badan pun jatuh terjengkang ke belakang Setelah berkelejutan sebentar Badannya tidak bergerak lagi Yang mengherankan semua orang tampak di tengah-tengah hidungnya Sasaran empuk untuk mudah digasak habis-habisan jiwanya Metu Cialing Im memancarkan cahaya luar biasa tajam Namun hanya sekejap saja sirna ditutupi seri tawa lebarnya Katanya sambil mengacungkan jempol kepada Kek Cuseng Kepandaian tunggal yang sakti Saudara sungguh tiada bandingannya dengan senjata lain ini Kau tiada lawan di seluruh jagad Tian Mo Kau Kita punya seorang tokoh kosen macamu ini Masakah kuatir seluruh jagad ini tiada bakal masuk dalam genggaman tanganku Ku harap saudara menggunakan senjata aneh ini sekaligus berantas habis seluruh musuh Seluruh anggota Tian Mo Kau akan bisa tidur nyenyak dalam buayan mimpi Siapa tahu Kek Cuseng malah menyimpan senjata tunggalnya itu, sahutnya Maaf hal ini hamba tidak bisa menuruti kemauan kau cu Kenapa Cialing Im menegas heran Kalau kelinci yang lincah dan licit itu sudah habis terbunuh Maka anjing pemburu pun tidak berguna lagi Kalau kau cu benar-benar sudah dapat hidup tenang dan tidur nyenyak tanpa ada yang menggangu Mungkin jiwa hamba ini pun tidak akan dapat diperhankan lagi Apa-apaan ucapanmu ini tanya Cialing Im Hamba amat jelas terhadap seluk beluk kau cu Mungkin kata-kataku ini terlalu kurang ajar Namun aku bicara secara Kenyataanku kira kau cu tidak akan menyangkal kata-kataku ini Cialing Im berditi terlongong tanpa bergerak tidak menunjukkan reaksi Kata pula Kek Cuseng tertawa tapi harap kau ca banyak berlega hati Meski hamba punya sikap yang kurang hormat Namun tiada keinginan untuk berbuat durhaka dan men menghianat Bahwa aku harus meninggalkan beberapa musuh tangguh ini Barulah aku pun basah mempertahankan keselamatan jiwamu sendiri Ada pula sebuah hal yang perlu kau cu ketahui Kecuali kepandayan dengan senjata anehku ini Aku tidak membekal ilmu kursus lainnya yang lihai Maka tiada pula aku punya angan-angan untuk merajai dunia Jiwa ragaku selanjutnya bisa ku korbankan demi kejayaan dan kedudukan kau cu Sekali-kali aku tidak akan saling berikut kekuasaan atau jabatan Ku harap kau cu pun tidak perlu menjaga dan waspada secara berkelebihan terhadapku Saudara terlalu khawatir Masih banyak tenaga yang ku perlukan dari bantuan saudara Masakah perlu ragu-ragu lagi akan kesetiaanmu Dulu memang akulah yang ceroboh Tidak tahu bahwa saudara memiliki kepandayan hebat Kelap apapun yang menjadi milikku akan berarti pula menjadi milik saudara Apapun yang ku kecap akan menjadi kesenanganmu pula Tidak perlu sedemikian jauh Kau cu adalah seorang benggolan sakti yang tiada taranya Dapat bekerja menunaikan bakti kepada kau cu adalah menjadi cita-citaku Maka bila kau cu sudi mandang diriku Ingin aku punya kedudukan setingkat dengan saudara lo ini Kiranya cukup puas dan tercapailah cita-citaku selama ini Karena kau cu tidak boleh dijabat dua orang Kalau hak kau cu bertambah seorang lagi rasanya tidaklah menjadi soal Cialing Im segera manggut-manggut sahutnya cepat Kenapa tidak boleh setelah kita pulang ke markas segera Ku undang berkumpul seluruh anggota kita Akanku umumkan jabatan baru bagi saudara kik Sembari seri tawar lebar Lekas kik cu seng menjura Kalau begitu silahkan kau cu segera kembali ke markas Cialing Im tertegun Serunya Sekarang juga kembali Bagaimana kita menghadap mereka sekilas melirik ke arah rombongan Kuan San Buat berkatalah kik cu seng dengan angkuh Asal mereka berani mati Silahkan meluruk datang satu li dekat markas kita Biar hamba seorang yang menghadapi mereka Tapi hamba percaya mereka tidak akan punya nyali begitu besar Untuk seluruh meluruk datang melihat semua lawannya Agaknya kena gertak oleh kata-kata kik cu seng Cialing Im tertawa terpingkal-pingkal Serunya Benar Satu hari saudara kik bekerja bagi kepentingan tian mokau kita Siapapun jangan harap berani melangkah di dalam markas kita Para musuh ini memang ada yang berisi dan ada yang kosong Apapula yang harus ku kuatirkan lagi Habis berkata di dalam iringan gelak tawa yang ramai menusuk pendengaran Beramai-ramai mereka putar balik ke arah datang ayah semula Sebun Bu Yam dan Ki Ho mengintil di belakang Cialing Im tinggal pergi Hanya Loh Ye Uhu saja yang masih bertengger di tempatnya Dengan tawar hidung kik cu seng segera mendengus Katanya Saudara Loh kau masih punya urusan apa yang belum sempat diselesaikan Jawab Loh Ye Uhu sambil menatap Koan San Buat Persoalan aku dengan orang Syikoan itu Bagaimana pan harus kami selesaikan hari ini juga Jengekik cu sendingin cahai Hei bakal diangkat menjadi hukau cu Jikalau tidak hadir Rasanya amat mengecewakan sekali Masakan saudara Loh tidak sudi memberi muka Dan ikut meramaikan upacara pengangkatan diriku sembari Berkata tangannya merogoh ke dalam bajunya pula Agakannya hendak mengeluarkan senjata ampuhnya itu Di bawah ancaman dan tekanannya Terpaksa Loh Ye Uhu mengundurkan diri dengan penasaran Lekas ia memberi perintah kepada HW Ikat Pulanglah Hari ini sementara kita lepas mereka pulang Setelah mereka berdua berjalan pergi Barulah kik cu seng terbahak-bahak Baru saja ia hendak putar tubuh Tinggal pergi mendadak ke ansan buat memburu maju beberapa langkah Serunya bengis berhenti Aku tidak percaya pelor besi dalam alat senjatamu itu Betul-betul Lihai kik cu seng tetap langkahkan kakinya ke depan Sementara acuh tak acuh ia berkata Kalau kau tidak percaya silahkan mengikuti jejak asal satu li Sebelum kau tiba di markas besar Akanku buat kau mampus tanpa ada tempat untuk liang kuburmu Benar-benar ke ansan buat memburu dengan langkah lebar Sudah tentu yang lain menjadi khawatir dan mengintil di belakangnya Terpaksa kik cu seng menghentikan langkah serunya Jadi kalian benar-benar sudah bosan hidup? Benar sahut ke ansan buat tangkuh? Kalau kau mampu silahkan kau bunuh kami semua Kik cu seng berpaling ke belakang Dilihatnya Loh Yeuhu dan Hwe Ika sudah berjalan cukup jauh Buru-buru ia merogoh kantong mengeluarkan segulungan kertas Terus diselentikan ke arah ke ansan buat Serunya Usiamu masih amat muda Kenapa buru-buru ingin mampus? Sembari bicara Beruntun ia memberi isyarat dengan kedipan mata Ke ansan buat menjadi heran dan tidak mengerti Namun kik cu seng sudah berlalu pergi dengan langkah cepat Soalnya jarak mereka berhadapan tadi cukup dekat Gulungan kertas yang disambitkan kik cu seng langsung terbang masuk ke dalam tangannya Jadi tiada orang lain melihatnya Waktu Ika memburu datang Dilihatnya ke ansan buat masih Berdiri menjublek di tempatnya Tak tahan ia bertanya Koan kong cu Apakah kita mudah membiarkan mereka pergi Begitu saja lekas Koan san buat mengulapkan tangannya Pelan-pelan ia membeber gulungan kertas itu Setelah dibaca dengan cepat Leka lekas ia masukkan ke dalam mulutnya Lalu dikunyah dan ditelan ke dalam perut Semua orang hanya melihat giginya berkecamuk Seperti mengunyah sesuatu Meski mereka tidak paham akan tingkah lakunya ini Namun melihat sikapnya yang serius Maka mereka pun tidak terlalu banyak tanya lagi Satu persatu mereka cemplak naik ke atas kuda Koan san buat naik ke punggung nguntanya Serta merta mukanya menampilkan perasaan lega dan senyum di kulum Setelah rombongan mereka meninggalkan gogo tai san Akhirnya koan san buat menghentikan rombongannya di dalam sebuah hutan Untuk istirahat tak tahan lagi Guat hoa hujin segera bertanya lebih dulu Katanya anak buat Sebetulnya tindakan apa yang hendak kau lakukan Sebalikannya berkatalah koan san buat terhadap jip hoat Berempat dengan sungguh-sungguh dan prihatin To'aci Harap kalian suka mencapaikan diri berjaga di sekitar hutan Hati-hati jangan membiarkan seorang pun mendekat hutan ini Soalnya kaki tangan Tianmo kau tersebar luas Persoalan yang akan rundingan amat penting Sedikit bocor saja bakal menimbulkan bencana bagi kita semua Sebetulnya jip hoat berempat juga ingin tahu persoalan Apa yang hendak dijelaskan dan dirundingkan oleh koan san buat Namun melihat sikap koan san buat yang serius dan penuh prihatin Membuat mereka sungkan untuk menampik Maka bersama Suiki, Tai Su dan Jing To berpencar menunaikan Setelah mereka menempati posnya masing-masing Maka koan san buat mengumpulkan seluruh orang Yang masih tinggal, dengan kalem ia menjelaskan persoalan yang hampir saja sulit dapat dipercayai oleh mereka bersama Ternyata gulungan kertas sambitan kekcuseng itu ada bertulisan beberapa baris huruf yang berbunyi Saudara sekalian sudah terjebak masuk bahaya Tia dan lo dua orang bila tidak mampu menang dalam adu kekuatan Hendak menggunakan akal muslihat yang amat keji untuk menjebak kalian Aku mendapat pesan dari uiho Sementara menyerahkan diri terima menghamba ke pihak musuh untuk menjadi matematu di pihak sana Silahkan segera mandur lima puluhan li Nantikan kedatanganku atau akanku kirim seorang untuk memberi kabar lebih lanjut Setelah mendengar surat itu dibacakan li saat hang menanggapi Mana mungkin bisa terjadi begitu Sebalikannya si Ani Yewit Au berkata dengan penuh keyakinan Mungkin adalah benar Kalau tidak Masakah uiho sudi memilih dia sebagai hwe cu Di antara setian calon-calon lain yang lebih tinggi kepandayan silatnya Dan lagi dilihat dari sepak terjangnya tadi Sepak terjangnya tadi masakah menunjukkan bahwa dia dapat dipercaya Bahwa dia membekali ilmu hebat yang tunggal itu seharusnya Sejak dulu harus sudah membunuh Cialing In Akan tetapi dia malah membunuhi dua orang pihak kita Demikian bantah li sehong Belum lenyap suaranya Dari atas kepala mereka terdengar seseorang menjawab Kematian Ban Li Bu In Benit Lun Bingguat cukup setimpal Bahwasannya mereka adalah Mat Matu Cialing In yang terpendam di pihak kalian Khusus bertugas mencari berita dan membocorkan segala rahasia Seiring dengan kata-katanya ini Dari atas pohon melayang turun seorang yang berjubah hijau Jenggot panjang menjulai di pehan dada Kiranya bukan lain Gau A Ye Chi Heng yang serba misterius itu Melihat siapa adanya, baru legalah hati eto makinya Kepala gundul, kenapakah selalu bertindak main selunduk Gau A Ye Chi Heng tersenyum segera ia mencampurkan diri dalam percakapan mereka Perhitungan semua ini memang sudah dalam genggaman lolat Soalnya kedatangan kalian terlalu menempuh bahaya lolat Tidak keburu mencegah terpaksa aku harus kirim kabar kepada Kek Cusengku Suruh dia bekerja melihat gelagat serta memberi bantuan dan petunjuk kepada kalian Betul juga tua bangka ternyata bisa bersandiwara dengan amat baikannya Maka lolat pun tidak perlu unjukkan diri lagi Jadikah sudah menyaksikan apa yang terjadi tadi? Tanya Li Sehong Gau A Ye Chi Heng manggut-manggut ujarnya Lolat selalu berada di belakang kalian Sampai saja kalian mengundurkan diri Baru lolat mendahului menyembunyikan diri di sini Segera Li Tau ikut menyeletuk bicara Memang Kek Cuseng masuk Liyong Hwa Hwa atas perkenalan Ui Ho Namun setelah dia menjadi anggota Ternyata bergaul lebih rapat dengan Cialing Im Waktu itu aku sudah amat curiga Tiada sesuatu yang perlu dicurigai Kecerdikan toko bing seluas lautan Kalau sahabat yang tidak dia pujikan Tidak mungkin dia mau bersahabat kental padanya Tapi usahanya ini menang merupakan tugas berat dan sulit Hanya orang macam Kek Cuseng saja yang baru bisa mendapat kepercayaan langsung dari Cialing Im Sudahlah, kenapa ngelantur panjang lebar? Bicarakan saja mengenai bantuan Kek Cuseng secara rahasia Demikian tugas Li Sehong Dengan penuh perhatian Gou He Chi Heng menggeleng kepala Ujarnya Kek Cuseng sendiri tiada persoalan yang perlu dibicarakan Ui Ho Sian Jin dan Ling Hi Yang Ting Sian Chu Tahu bahwa Cialing Im punya ambisi besar hendak pegang kekuasaan Tahu bahwa pihak sendiri tidak akan kuat menumpasnya Maka dia mengatur dua rencana untuk menghadapinya Pertama yaitu Kek Cuseng bersahabat sekental mungkin dengan Cialing Im Lama kelamanan menjadi tangan kanan yang paling dipercaya Kedua adalah menuntun Kuan Si Heng masuk menjadi anggota Lyong Hwa Hwa Atas prakasanya dia mendapat pelajaran Umo Kiam Sa dan mendapat Pek Hang Kiam Dapat mengekang Cialing Im Betapapun harus memakan latihan selama tiga tahun Setelah pedang dapat bersatu padu dengan batin dan raga Baru bisa mengembangkan perbawanya yang tulen Menurut maksud semula Ui Ho hendak mempertahankan berdirinya Lyong Hwa 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 Sampai dua tiga tahun lagi Setelah Kuan San Buat tempat mempelajari ilmu pedangnya Barulah mengambil keputusan positif Siapa tahu Cialing Im ternyata meletuskan pemberontaan dengan segala muslihatnya Terpaksa harus bekerja cepat mengganti siasat dan mengundurkan diri dari pertemuan besar Lyong Supaya aku bisa memberi penjelasan kepada kalian Utusan yang dikatakan Kek Cuseng apakah lo Sian Su adanya tanya Kuan San Buat Bukan sahut Gou He Chi Heng menggeleng Cuma rada tahu sedikit mengenai seluk-beluk ini Baiklah ku jelaskan persoalan yang ku ketahui Soal tipu muslihat apa yang diatur Cialing Im Untuk menjebak kalian terpaksa harus kita tunggu dari penjelaan utusannya Karena lolat tiada kesempatan bisa berhadapan langsung dengan Kek Cuseng Paling-paling hanya bisa kabar kepadanya Kepada, sebalikannya, tidak bisa memperoleh jawabannya Segera Lisa Nong bertanya Sebetulnya bagaimana dengan asal-usul Kek Cuseng Hwa Hwa tahun ini jadi Kuan Si Heng lah yang ditugaskan Untuk bertindak menguasai suasana secara untung-untungan dan menyerempet bahaya Tak heran dengan mengerahkan seluruh kekuatan masih belum kuasa membunuh Cialing Im Demikian ujar Kuan San Guat Suhu dan OEN Lolo kenapa tidak memberitahu lebih pagi kepadaku Dalam bertempur melawan musuh tangguh bukan saja tergantung pada latihan tinggi rendahnya ilmu silat itu sendiri Juga harus dilandasi keberanian yang berlimpah Kalau sebelumnya memberitahu kepada kau Mungkin bisa memupuk kepercayaan dan keyakinan hatimu sendiri Perjuangan menyangkut banyak jiwa manusia Terpaksa harus bertindak amat hati-hati Untunglah kecerdikan otakmu luar biasa Meski pertempuran itu belum mencapai puncak tertinggi untuk melenyapkan musuh hatna Namun situasi tegang pada waktu itu mau tidak mau banyak berubah dan banyak manfaatnya bagi pihak kita bersama Selanjutnya bagaimana tanya Kuan San Guat setelah menetpekur sebentar-sebentar Gou He Chi Heng menggeleng Ujarnya Urusan selanjutnya kau adalah kau sendiri yang menimbulkan Kau mendadak pergi menghilang di Sin Lihon dan Busan Bukan saja membeber rahasia asal usul dirimu Kau pun membuat seorang musuh besar macam Loh Ye Uhau yang cukup tangguh pula Kecerdikan Chia bahwasannya tidak lebih asor dari Ui Ho Seperti juga Kek Cuseng Di pihak kalian pun sudah menanam metu-metu di samping kalian Jadi Ban Li Bu Ndenit Lun Bingguat adanya tanya Ritau Gou He Chi Heng manggut-manggut Ujarnya kira kedua orang ini menyembunyikan nama dan kedudukan mereka memang cukup rapi dan pintar Sengaja Chia Ling Im membuat Gara-gara mengeluarkan mereka dari kelompok Sian Pang Menyuruh mereka bersikap benci dan mendendam Lalu masuk dalam kelompok kita Maka dengan leluasa mereka dapat mengelabdobi kalian Untunglah ada Kek Cuseng Kalau tidak tiada seorang pun bisa tahu rahasia ini Kedua keparat itu memang setimpal dibunuh demikian Dan perat Ipau Yang pantas mampus sudah mati Dalam membunuh mereka sedikit pun Kek Cuseng tak menunjukkan tanda-tanda Mau tidak mau lolap harus memuji akan kecermatan dan kelihayannya bertindak Dari sini dapatlah dimaklumi Untuk merahasiakan sesuatu ada lebih baik dari jumlah Jangan terlalu banyak asal-lusul Kek Cuseng hanya lolap seorang yang tahu Sebalikannya karena kedua tua bangka keparat itu Membocorkan perihal Guad Hoa Hu Jin ke pihak markas besar Tian Mo Kau Baru diketahui asal-lusul mereka oleh Kek Cuseng Sungguh menakutkan demikian Memang kedua orang ini cukup menakutkan Kalau tidak segera diberantas Tia Ling Im selalu akan bertindak selangkah di hadapan kita Baru saja asal-lusul Kuan Si Heng terbongkar Tia Ling Im segera menemui La Ye Uhu dan menariknya ke dalam komplotannya Lebih jauh dengan akal musliatnya ia menipu dua pedang mustika kepihannya Sesaat kemudian baru Li Sak Hang membuka kesunyian Kek Cuseng membekal kepandayan tunggal yang tiada taranya Kenapa tidak dia gunakan untuk membunuh Tia Ling Im Agaknya kalian pun tertipu olehnya Kepandayan tunggalnya untuk membunuh Ban Li Bu Im dan Selun Hing Memang berkecukupan Kalau untuk menghadapi Tia Ling Im terpautnya masih amat jauh Kalau tidak sejak lama dia sudah Bekerja dengan baik Masakah perlu diulur-ulur sampai sekarang Hit Au kurang percaya Katanya waktu dia membunuh Hit Au tadi Kami beramai berusaha untuk menggagalkan usahnya Namun Tosya Sya menghadapi kelihayannya itu Masakah tidak mampu melukai Tia Ling Im Pelor kebang yang keluar dari senjatanya yang aneh itu Bahwasannya dilandasi dengan tenaga hitang Titik hitang yang melesat keluar itu merupakan bentuk yang abstrak Mana mungkin kalian bisa menangkisnya keansan Buat juga heran dan tidak mengerti tim burungnya Tapi kedua orang yang dibunuhnya itu Kedua hidungnya sama terkena pelor yang melekat di hidungnya Itu hanyalah buduk besi Mengendal ketukan tenaga dalam dan suaranya Untuk menggerakannya keluar Sewaktu mengenai sasarannya baru berkumpul Jadi satu membentuk sebutir pelor bundar Ban Li Bu In mati karena tidak berjaga-jaga Sedang hitlun saking ketakutan mereka Hanya perhatikan bayangan kosong Tanpa mengerahkan hawa murni untuk bertahan Maka mereka mampus demikian Gampang semua orang terbungkus mulutnya Maka berkata pula Go He Chi Heng dengan tertawa Mengandal latihan ilmu Silat Sialing Im sudah mencapai taraf Tidak usah mengerahkan hawa murni Dalam tubuh secara refleks bisa timbul Daya perlawanan yang cukup kuat Maka pelor kekcuseng Tidak Seharusnya dinamakan pasir terbang dari dalam batoknya Lebih tepat Pasir terbang dari dalam batoknya itu Untuk mencelakai jiwanya boleh dikata Tidak mungkin terjadi Tapi, paling tidak kejadian tadi sudah menggertak Dan cukup membuat hatinya rada juri Ko An Sau kuat berpikir sebentar Mendadak ia membanting kaki Serunya Kalau kenyataan seperti itu Posisi kekcuseng menjasi amat bahaya Betapa licik manusia seperti cia Ling in itu Mana dia sudah kena ditekan oleh seorang bawahannya Maka hatinya pasti amat murka dan dendam Meski lidah kekcuseng bisa melimpahkan madu manis Cia Ling in tidak akan berlejah hati Maka permainan pasir terbang dari dalam batokannya itu Akhirnya pasti tidak bisa lagi mengelabdobi matanya Go He Chi Heng Manggut-Manggut Ujarnya Lolap juga pernah memikirkan hal ini Maka pernah ku pesan kekcuseng di dalam keadaan yang amat kepepet Baru boleh dia menunjukkan kepandayan tunggalnya itu Saat ini ku kira tidak akan ada perubahan apa-apa Bukankah dirinya bakal celaka berubah air muka seluruh hadirin Go He Chi Heng yang menjadi gugup Benar, kenapa kita lupa melenyapkan kedua mayat mereka Omi Tawud Semoga Tian Yang Maha Pengasih memberi berkah dan perlindangan padanya Kik Cuseng sendiri pun dapat memikirkan akan keteledoran ini Hati semua orang menjadi gundah dan gelisah Mereka mulai khawatir bagi keselamatan Kik Cuseng Tak lama kemudian dari luar hutan sana terdengar derap kaki kuda yang dibedal kencang mendatangi Terdengar bagi Kuan San Guat Cepat ia menyongsong keluar hutan katanya penuh dengan semangat Mungkin utusan Kik Cuseng sudah tiba semua orang mengikuti di belakangnya Sebelum mereka tiba di luar hutan didengarnya derap kaki kuda lari kencang semakin menjauh malah Karuan mereka-mereka merasa heran dan di luar dugaan Segera mereka mempercepat langkah tampak Jip Hoat yang berjaga di luar hutan sedang menenteng sebuah buntalan Sedang berdiri menjubelek di lemparnya jauh kira-kira satu li di depan sana Tampak setitik hitam sedang membedal kencang lari kudanya Jip Hoat lekas Guat Hoa Hujin maju bertanya Siapakah yang datang? Dengan terlongong Jip Hoat menjawab HW Ika barusan datang semua orang melengak pula Tanya Kuan San Guat cepat HW Ika Untuk apa dia kemari? Dari kejauhan dia melempar buntalan ini kepadaku Tanpa bicara terus memutar kudanya tinggal pergi pula Hamba sendiri sedang kebingungan maksud kedatangannya Seketika berubah air muka Kuan San Guat Baru ia menyambuti buntalan itu terus dibuka di atas tanah Di sebelah dalam terdapat sebuah buntalan kertas minyak Segera terdengar Kuan San Guat menjerit Kip Cuseng tentu menemui bahaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!